Kami dari kelompok 3 akutansi A2 Sistem Informasi Management akan mempresentasikan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Saya Luluk Yusro Hanna, NIM 191010201065. Saya Sinta Nuriyama Senayati, NIM 1910101076. Nama saya Roni Eka Prasetya, NIM 19101021177. Perkenalkan, nama saya Afina Cahyani, NIM 19101021194. Halo, nama saya Rizka Dianyurung, NIM 19101021199. Hai, perkenalkan, nama saya Afitiani Fajrin, NIM 19101021209. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, NIM 1910101021224. Dalam video ini, ada tiga poin penting yang akan dibahas, yaitu 1. Masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem 2. Etika dalam sebuah masyarakat informasi 3. Dimensi moral dalam sistem informasi Poin 4.1 yaitu memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem Kita akan mempelajari tiga pokok utama Yang pertama adalah model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik Yang kedua, kita akan mempelajari tentang 5 dimensi moral di era informasi Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang tren utama yang mengedepatkan isu etika Dan selanjutnya, kita akan menjelaskan satu persatu Yang pertama yaitu model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik Penjelasan tentang model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik Isu etika, sosial, dan politik saling berkaitan satu sama lain Isu etika mempengaruhi individu dalam memilih tindakan di antara dua prinsip yang terkadang dapat menimbulkan konflik Isu sosial berasal dari isu etika yang sejalan dengan kehidupan masyarakat yang berharap kepada individu lain agar melakukan tindakan yang benar Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan undang-undang Yang memberikan arahan kepada individu atau kelompok dalam melakukan tindakan yang benar Selanjutnya yaitu 5 dimensi moral di era informasi Kita akan mempelajari 5 hal dalam hal ini Yang pertama adalah informasi hak dan kewajiban Yang kedua, hak dan kewajiban itu sendiri Yang ketiga, akuntabilitas dan kontrol Yang keempat, kualitas sistem Dan yang kelima adalah kualitas hidup Selanjutnya, tren teknologi utama yang memunculkan isu etika Yang pertama, tren kecepatan komputerisasi berlipat setiap 18 bulan Pengaruhnya yaitu organisasi banyak yang bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting Yang kedua, tren biaya penyimpanan data menurun dengan cepat Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci dari basis datanya Yang ketiga, tren kemajuan menganalisis data Perusahaan dapat dengan mudah menganalisis data yang berukuran besar yang didapat secara terpisah Dan yang terakhir yaitu tren kemajuan jaringan dan juga internet Perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan data Atau pengenyalin data di mana pun dan kapa pun mereka berada dengan adanya jaringan dan juga internet Pada subat ini, saya akan menjelaskan tentang etika dalam masyarakat informasi Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan etika? Bisa dikatakan etika ketika kita sedang menjumpai beberapa pilihan dan kita dituntut untuk memberikan keputusan atas pilihan-pilihan tersebut dengan tindakan-tindakan moral yang paling tepat Dalam etika terdapat fitur-fitur utama yang membangunnya Yaitu ada konsep dasar, prinsip, analisis, kode etik, dan lain-lain Yang pertama adalah konsep dasar etika Poin-poin dalam konsep dasar etika adalah sebagai berikut Yang pertama adalah responsibilitas Atau biasa disebut dengan pertanggung jawaban Dalam pertanggung jawaban ini, kemungkinan Anda akan menerima suatu biaya, tugas, dan kewajiban yang harus Anda pertanggung jawabkan Dan apabila Anda melanggarnya, akan mendapatkan konsekuensi yang telah ditetapkan Yang kedua adalah akuntabilitas Dalam akuntabilitas ini terdapat fitur sistem dan institusi sosial Hal ini berarti dalam fitur ini terdapat mekanisme yang menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut Yang ketiga adalah liabilitas Liabilitas ini merupakan perluasan dari responsibilitas tetapi mengarah kepada badan hukum Yang keempat adalah proses hukum Ini merupakan sebuah fitur yang berhubungan dengan masyarakat dan badan hukum Dan juga merupakan sebuah proses di mana hukum harus dipahami dan dimengerti Serta ada kemampuan untuk mengajukan sebuah perkara kepada badan yang lebih tinggi Serta berwarna untuk menjamin sebuah hukum itu diterapkan dengan benar Nah dari konsep-konsep dasar ini akan membentuk suatu analisis etika yang mendasar dari sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya Lalu kapan analisis etika itu dilakukan? Analisis etika dilakukan ketika kita berhadapan dengan situasi yang memperlihatkan isu-isu etika Nah bagaimana cara kita menganalisis etika? Analisis etika dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut Yang pertama adalah identifikasi fakta secara jelas Yang kedua adalah identifikasi konflik dan nilai yang terlibat Yang ketiga adalah identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan Yang keempat adalah identifikasi alternatif pilihan Pilihan-pilihan yang diambil harus memiliki alasan yang kuat Yang kelima adalah identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi Prinsip-prinsip etika Ada beberapa prinsip etika yang berakar dalam banyak kebudayaan dan telah bertahan sepanjang sejarah Yaitu 1. Golden rule atau aturan emas Perlakukan orang lain sama seperti kamu ingin diperlakukan orang lain 2. Emanuel Kantz kategorikal imperatif atau imperatif kategori Emanuel Kantz Menyatakan bahwa jika suatu tindakan tidak cocok bagi seseorang berarti itu tidak cocok bagi sekelompok orang atau banyak orang 3. Diskartes rule of change atau aturan perubahan diskartes Menyatakan bahwa jika sebuah tindakan dilakukan berulang-ulang apakah tindakan itu akan menyeluruh Jika menyeluruh bisa dilanjutkan jika tidak menyeluruh lebih baik dihentikan 4. Utilitarian principle atau prinsip utilitarian Dalam aturan ini dapat diasumsikan bahwa tingkatan nilai dan konsekuensi dapat diprioritaskan dalam berbagai macam tindakan 5. Risk of variation principle atau prinsip menghindari risiko Ambil tindakan yang memiliki risiko paling kecil atau biaya paling murah Dan yang terakhir nomor 6 adalah ethical no free lunch rule atau tidak ada makan siang gratis Asumsikan bahwa setiap benda baik berwujud maupun tidak merupakan milik orang lain Sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya Selanjutnya adalah kode etik profesional Kode etik profesional ini diresmikan oleh asosiasi profesional seperti Asosiasi Medis Amerika atau AMA Asosiasi Bar Amerika atau ABA Asosiasi Profesional di bidang Teknologi Informasi atau AITP Dan Asosiasi Permesinan Komputer atau bisa disebut dengan ACM Nah, kelompok-kelompok ini bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan Lalu, apa sih kode etik profesional itu sendiri? Kode etik profesional adalah janji berdasarkan profesi Untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat Contohnya adalah tidak merugikan orang lain Menghormati hak milik orang lain termasuk menghormati haki Dan tidak mengusik privasi orang lain Selanjutnya adalah dilema etika dalam dunia nyata Dilema ini bisa berupa rangkaian-rangkaian kepentingan yang saling berseteru Contohnya, sistem informasi yang menggantikan posisi karyawan Di sebagian perusahaan besar, karyawan-karyawan yang bekerja di sana telah dikurangi hingga beberapa persen Dan diganti dengan sistem informasi dan teknologi Selanjutnya, garis besar yang ketiga dari bab keempat Yaitu dimensi moral dalam sistem informasi Di awal video sudah disebutkan bahwa dimensi moral dalam sistem informasi dibagi menjadi lima Yaitu yang pertama, hak dan kewajiban informasi Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepentingan Dan yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengendalian Keempat, kualitas sistem Dan yang terakhir adalah kualitas hidup Nah, di sini saya akan membahas tentang hak informasi terkait privasi dan kebebasan di era internet Dan saya juga akan membahas tentang instruksi Eropa terhadap pelindungan data Terus, saya juga akan membahas tentang tantangan internet terhadap privasi dan solusi teknisnya Yang pertama, saya ingin bertanya Kalian tahu nggak sih pengertian privasi itu apa? Nah, privasi adalah hak seseorang untuk hidup sendiri tanpa digaguh orang lain Atau tanpa campur tangan orang lain termasuk organisasi dan negara Terus, kalian perlu tahu bahwa hak-hak privasi itu dilindungi oleh konstitusi di Amerika Serikat, Kanada, terus Jerman dan negara lainnya Dengan berbagai cara yang berbeda dan melalui undang-undang yang berbeda juga Terus, di Amerika dan di Eropa itu Perlindungan hak-hak privasinya itu sebagian besar undang-undangnya itu berdasarkan pada aturan hidup Atau biasa disebut dengan Fire Information Practic atau FIP Nah, FIP dicetuskan pada tahun 1973 oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal Prinsip-prinsip dari FIP didesari oleh gagasan terhadap kegiatan yang saling memanfaatkan Atau saling bermanfaat, saling mengumpulkan antara pemegang rekaman dengan individu Terus, kalian harus tahu bahwa sekarang perlindungan privasi itu sudah ditambahkan dalam hukum yang mengatur tentang jasa keuangan Dan perlindungan terhadap perawatan dan pemindahan informasi kesehatan seseorang Selanjutnya, yaitu instruksi Eropa mengenai perlindungan data Kalian harus tahu bahwa di Eropa perlindungan privasinya lebih ketat daripada di Amerika Serikat Karena apa? Karena di Eropa, perusahaan tidak boleh menggunakan informasi seseorang tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari seseorang tersebut Nah, apabila di perusahaan tersebut mau menggunakan informasi dari seseorang Maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk meminta izin atau mengkonfirmasi kepada orang yang bersangkutan Sekarang, Departemen Perdagangan di Amerika Serikat juga bekerjasama dengan Komisi Eropa Untuk meningkatkan atau mengembangkan kerangka safe harbor Safe harbor adalah suatu aturan kebijakan internal yang dibuat oleh pihak swasta Dengan mekanisme untuk mencapai tujuan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah Tetapi, tidak melibatkan aluran pemerintah, tidak melibatkan undang-undang maupun paksaan dari pemerintah Selanjutnya, yaitu tantangan internet terhadap privasi Sekarang, teknologi internet sudah menghadirkan tantangan baru terhadap pelindungan privasi seseorang Misal, seseorang bisa tahu atau kita biasanya menyebutnya melacak orang lain sudah membuka situs apa Sudah membuka konten apa tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari penghubung situs tadi Nah, hal tersebut atau kegiatan melacak tersebut tidak hanya dilakukan perseorangan Tetapi juga dilakukan oleh perusahaan perindustrian periklanan gitu Seperti halnya Microsoft Adversizing Double Click Kayak gitu Itu biasanya mereka juga melakukan pelacakan dengan tujuan untuk mengetahui iklan tersebut sudah sesuai atau sudah tepat sasaran atau belum Seperti halnya kukis yang saya maksud di kukis-kukis ya Tetapi kukis adalah suatu teks kecil yang tersumbar di dalam hard disk ketika penghubung menggunakan suatu situs web atau konten online Nah, tetapi sekarang ada kegiatan baru seperti dari Microsoft, Mozilla Sekarang mereka ada kegiatan bahwa apabila mereka ingin melakukan pelacakan secara online Maka mereka akan memberitahu secara publik bahwa mereka akan melakukan pelacakan secara online Selanjutnya, yaitu solusi teknisnya Sekarang untuk melengkapi undang-undang sudah ada teknologi untuk melindungi atau membantu melindungi hak privasi seseorang Nah, seperti halnya sekarang sudah ada email encryption, sudah ada anonymity tools, ada anti-spyware tools Nah, itu untuk melindungi privasi seseorang Terus, sekarang juga sudah banyak browser yang menerapkan fitur kayak fitur do not track Itu fitur tersebut itu digunakan untuk membantu misalkan browser itu meminta izin kepada situs tersebut untuk tidak melacak Nah, sekarang di Mozilla itu tidak ada Tetapi memang mungkin banyak pengunjung yang tidak mengaktifkan fitur tersebut Karena mungkin mereka tidak menggunakan option privacy Oke, disini saya akan memaparkan tentang kekayaan intelektual dan tantangan bagi hak kekayaan intelektual Kekayaan intelektual atau intelektual property dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi Kekayaan intelektual adalah sujak atau produk persoalan bagi berbagai macam jenis pelindungan di bawah naungan tiga tradisi resmi berikut Yaitu satu rahasia dagang, dua hak cipta, dan tiga hak patent Yang pertama yaitu rahasia dagang Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis Dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna bagi kehidupan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang Setiap produk hasil karya intelektual yaitu sebuah formula, perangkat, pola, atau kombinasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis Dapat digolongkan sebagai rahasia dagang atau test secret dan bukanlah informasi yang dapat diakses secara umum Pelindungan terhadap rahasia dagang bervariasi antara negara satu dengan negara lain Yang kedua yaitu hak cipta Hak cipta yaitu pengakuan oleh UU yang melindungi pencipta kain intelektual dari penggadaan hasil karyanya oleh pihak lain Pada pertengahan tahun 1960-an, badan hak cipta atau copyright office mulai mendaftarkan program perangkat unak Dan pada tahun 1980-an, Congress mengesahkan undang-undang hak cipta perangkat unak komputer atau computer software copyright aids Yang dengan jelas memberikan pelindungan terhadap kode yang terdapat dalam perangkat unak yang bersangkutan Yang ketiga yaitu patent Hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang meletar belakangi suatu penemuan Konsep utama dari undang-undang hak patent yaitu ada tiga Yang pertama yaitu originalitas, yang kedua yaitu kebaruan, yang ketiga yaitu penemuan Kekuatan perlindungan hak patent adalah mereka memberi hak monopoli terhadap ide dan konsep Yang terdapat dalam perangkat unak yang bersangkutan Selanjutnya, saya akan mengobarkan tentang tantangan bagi hak cipta yang intelektual Teknologi informasi terkini, terutama perangkat unak, telah menimbulkan tantangan-tantangan baru yang luar biasa terhadap perangkat unak yang intelektual Dan menciptakan masalah-masalah, ketika, sosial, dan politis yang sebutkan Penyebaran jaringan elektronis, termasuk internet, telah membasuhi perlindungan terhadap kekayaan intelektual Asosiasi Industri Perangkat Unak dan Informasi atau biasa disebut dengan STIA telah menunjukkan headline bagi masyarakat Untuk melakukan pelaporan terhadap pembajakan dan menyediakan program pendidikan Untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemerangan terhadap pembajakan perangkat unak Saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian Akuntabilitas merupakan ciri dari sistem dan institusi sosial Liabilitas merupakan ciri sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan kepada individu Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sistem atau organisasi lain Kemudian pengendalian Pengendalian merupakan sistem yang memiliki kendali atas seseorang Kemudian masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer Di sini saya mengambil sebuah kasus yang berkaitan dengan perangkat unak sebagai layanan Yaitu mesin ATM Di mana ATM dibuat oleh nasabah berbankan Apabila layanan ini gagal Maka nasabah akan mengalami kesulitan Bahkan akan mengalami kemudian secara ekonomis Apabila tidak melakukan rasasi pada saat yang dibutuhkan Untuk itu Maka pelindungan liabilitas harus dipenuas Supaya dapat menjerat pelaku operator Dan pencipta perangkat unak Yang mengalami kegengalan dalam sistem Finansial, akuntansi, simulasi, maupun pemasaran Selanjutnya kualitas sistem Kualitas data dan kesalahan sistem Kualitas sistem dikatakan belum layak dan belum patut diterima secara teknologi Apabila manajer tidak mementingkan pengujian terlebih dahulu Tetapi langsung mengirimkannya Alhasil tidak ada satu orang pun yang akan membeli produk ini Ada tiga pokok kinerja sistem yang buruk Yang pertama Kelemahan dan kesalahan pada sistem Yang kedua Kegagalan perangkat keras dan fasilitas lainnya Yang disebabkan oleh alam ataupun sebab lainnya Yang ketiga Kualitas input data yang buruk Kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan Beban sosial dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi terus meningkat Seiring pertumbuhan kekuatan teknologi Komputer dan teknologi Informasi berpotensi merusak elemen-elemen berharga dalam budaya dan kemasyarakatan kita Disamping Pembawa manfaat Menyeimbangkan kekuatan pusat versus tepian Kekuatan di awal era komputer begitu besar Komputer mainframe Memusatkan kekuatan seluruh sumber Daya suatu negara Sehingga menghasilkan Masyarakat big brother Apa itu big brother? Suatu negara yang seluruh penduduknya Diawasi oleh sistem komputer Kecepatan perubahan Dalam berkurangnya waktu respon Terhadap persaingan Sistem informasi telah banyak membantu Dalam menciptakan Pasar nasional dan internasional yang lebih efesien Pasar global saat ini telah mengurangi Membatan sosial bagi organisasi bisnis Biasanya butuh waktu bertahun-tahun Untuk beradaptasi dengan persaingan yang ada Berikutnya mengolah batasan Dalam keluarga, pekerjaan, dan waktu ruang Dalam keluarga Bahaya dari komputasi menyeluruh Telekomunitim Komputasi nomaden Dan lingkungan komputasi yang melakukan Segala sesuatunya Dimana saja Yang terakhir, ketergantungan dan kerentanan Saat ini, organisasi bisnis, pemerintah, sekolah, dan perkumpulan pribadi Sangat bergantung pada sistem informasi Meskipun ada resiko yang tinggi Terhadap kegagalnya sistem ini Contohnya Hasil ujian Seringkali disimpan oleh biak-biak kampus Jika sistem-sistem tersebut Gagal Maka tidak ada struktur Tentangan terhadap data-data Yang hilang akibat kegagalan sistem tersebut Dalam pekerjaan Yang menuntut ilmu pengetahuan Menyebabkan semakin banyak Orang yang dapat Bekerja sambil berkomodasi dengan Keluarga dan teman-temannya Dalam waktu ruang Penggunaan internet secara luas Untuk tujuan hiburan Dan rekreasi Bagi kalangan remaja Hal tersebut dapat Menimbulkan perilaku antisosial Yang merugikan Baik teman-teman Disini saya akan memanjutkan Matari 4.3 Dimensi moral dalam sistem informasi Yaitu Dalam kualitas hidup Keadilan, akses, dan batasan Lanjut di Kejahatan dan penyalahgunaan komputer Kejahatan komputer Atau komputer crime adalah Rakaian tindakan elegan Atau catat hukum Yang digunakan Lewat penggunaan komputer Atau suatu sistem dalam komputer Tujuannya yaitu Mengambil data Atau fail dari perusahaan lain Sehingga perusahaan tersebut Akan menjadi rugi Sedangkan Jika kita mengambil data Atau fail dari perusahaan lain Tanpa sepengetahuan perusahaan tersebut Walaupun tindakan tersebut Kita tidak sengaja Maka Sah dianggap sebagai kejahatan Oke Lanjut di Kepenagaan kerjaan Dampak buruk teknologi Dan penataan ulang pekerjaan yang hilang Mereka yasa Ulang pekerjaan Merupakan hal yang umum Atau biasa Yang dilakukan oleh Sekelompok komunitas sistem informasi Sebagai keunggulan Dari teknologi informasi yang baru Tujuannya yaitu Mengubah data Yang berbeda dengan aslinya Sehingga Data yang ada di perusahaan Akan berbeda dengan yang asli Di bidang Keseparaan dan hak akses Meningkatnya Kesenjangan sosial Dan pembedaan ras Kesenjangan yaitu Adanya perbedaan Antara satu Dengan yang lainnya Kesenjangan digital yaitu Adanya perbedaan Teknologi informasi Atau wilayah Satu dengan yang lainnya Contohnya Di Amerika Sekolah yang memiliki Teknologi informasi yang bagus Akan memiliki informasi yang lebih banyak Dibandingkan dengan Sekolah yang memiliki teknologi yang biasa Yang terakhir yaitu Di bidang resiko kesehatan RSI, CPS, dan TechnoStress Yang pertama RSI atau Habitatif Syndrome Injur Yaitu Resiko stres berulang Disebabkan karena Otot dipaksa Bekerja sama Terus menurus dan berulang Yang kedua Yaitu CVS Computer Vision Syndrome Kondisi mata yang tegang Karena melihat layar monitor Ini disebabkan karena Mata melihat layar monitor Selama 3 jam lebih Akibatnya Kepala menjadi pusing Mata berkunang-kunang Dan mata kering Yang ketiga Yaitu PeknoStress Yaitu stres yang menyerang Modboisternya kita Dimana Kita mudah kelelahan Tidak sabaran Dan mudah kecapean Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih